Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi di channel saya ya Nah di video kali ini kita bahas lagi Youtube teman-teman Per-youtuban Apalagi sekarang lagi Rame nya tentang Video short atau short youtube Gitu ya Jadi teman-teman banyak yang Nanya ke saya gitu ya Bang pake musik youtube short Apakah aman saat pengajuan monetisasi? Nah Banyak sekali pertanyaan seperti itu Khususnya dari youtuber Youtuber pemula teman-teman Jadi apakah aman atau tidak Pastikan teman-teman Simak videonya sampai selesai Oke teman-teman Jadi dulu Waktu sebelum ada aturan baru Monetisasi youtube Jalur video short Ketika kita menggunakan musik Atau sound ya Yang meskipun itu disediakan oleh Fitur youtube short sendiri kan Di youtube short ada Fitur pilih musik gitu kan Pake musik bisa Itu tetap kena Klaim hak cipta Atau copyright teman-teman Tapi copyrightnya itu Aman teman-teman Maksudnya gimana? Ya aman aja gitu teman-teman Maksudnya aman itu Kita Klaim hak cipta Atau copyright itu Nggak berdampak ke channel Kita teman-teman Hanya saja Logo monetisasinya Atau dolarnya itu Dicoret Untuk yang sudah monet Tapi yang Belum monet Itu kan Nggak ada logo dolar tuh Jadi Bisa dipastikan Itu aman Sumbernya dari mana? Ya dari Youtuber-youtuber short Teman-teman Saya mendapatkan informasinya Dari mereka juga Sebetulnya Gitu ya Nah Jadi Waktu itu Waktu sebelum ada jalur Monetisasi Jalur video short Itu tetap Kena Klaim hak cipta Teman-teman Para konten kreator Youtube short tersebut Dan Ya Adsense-nya itu Masuknya ke Kepemilik hak ciptanya Kepemilik musik Atau soundnya tersebut Jadi Si Konten kreator Short Yang Ya mungkin bisa dikatakan Tahun lalu lah ya Tahun lalu itu Nggak dapet uang Dari adsense Tapi Dapet uangnya Yaitu dari bonus Bonus short Nah Untuk bonus short Sendiri Pada saat itu Ya katakanlah Tahun lalu Atau sampai sekarang Itu masih banyak Yang dapet Bonus video short Itu bukan dari Adsense Ya Seperti yang umumnya Gitu Yang video-video Reguler Panjang Dapet adsense Penghasilannya Nggak Jadi penghasilannya Itu dari bonus short Dan bonus Video short Itu Nggak Semua konten kreator Video short Dapet Ada syarat Ya Syarat-syarat tertentu Untuk mendapatkan Bonus video short Tiap bulan Gitu Jadi Meskipun Kontennya Konten video short Menggunakan musik Atau sound Dan Mendapatkan Klaim hak cipta Tetap saja Konten video short Yang Notabene Dapet Bonus Ya Dapet aja Gitu Jadi Klaim hak ciptanya Itu Tidak terlalu Berpengaruh Untuk Konten kreator Video short Yang Sampai saat ini Sampai detik ini Yang Mendapatkan Bonus Dari Video short Tapi mungkin Tahun depan 2023 Itu kan Ada aturan baru Ya Seribu jam tayang Plus 10 juta Penayangan Atau Ya 10 juta penayangan Video short Bisa dijadikan Syarat untuk Monetisasi Youtube Jadi Untuk tahun depan Awal-awal tahun lah Entah itu Januari Atau Februari Itu bonus short Akan dihilangkan Dan diganti dengan Monetisasi Pada umumnya Tapi Jalur Video short Gitu Jadi Apakah Pakai Musik Atau sound Yang disediakan oleh Short Youtube Sendiri itu Aman gak Untuk monetisasi Jawabannya Dari sumber-sumber Dari Ya Youtuber-youtuber Short Yang saya tahu Yang Sudah dapet Bonus Short juga Dari tahun lalu Itu katanya Aman Teman-teman Saya sendiri Disini bukan Content creator Short Tapi saya cari Informasi dari Content creator Content creator Atau Youtuber-youtuber Short Jadi aman Katanya teman-teman Meskipun Ada Klaim hak cipta Jadi yang gak aman Untuk klaim hak cipta Itu tetap Di video Regular Video panjang Kalau saat Pengajuan Monetisasi Video panjang Kita ya Video panjang itu Katakanlah Lebih dari Satu menit Kurang dari Satu menit Itu Masuknya Video short Nah Kalau Di video panjang Itu ada Klaim hak cipta Itu biasanya Pengajuan monetisasi Atau pengajuan Monetnya itu Ditolak Biasanya Gagal Biasanya Harus Mengajukan lagi Tapi Kalau yang Diklaim hak ciptanya Itu Cuma Video short Doang Mau Satu Atau Berapapun Itu Dan Tentunya Tidak Berpengaruh Ke Channel Teman Teman Itu Bisa Melakukan Atau Pengajuan Monetisasi Nantinya Jadi Gak masalah Meskipun Video short Teman Teman Saat Ini Dapat Klaim Hak cipta Karena Menggunakan Video Karena Menggunakan Musik Atau Sound Yang Disediakan Oleh Youtube Short Itu Aman Aman Saja Teman Teman Jadi Bisa Melakukan Pengajuan Monetisasi Nah Saran Saya Teman Teman Jika Teman Teman Ingin Fokus Di Video short Nge Short Youtube Teman Teman Harus Memperhatikan Ini Sebaiknya Teman Teman Sekali Kali Menggunakan Fitur Musik Yang Disediakan Oleh Youtube Oke Fitur Musik Yang Disediakan Oleh Youtube Short Atau Sound Yang Disediakan Oleh Youtube Short Sendiri Disini Saya Sudah Rangkum Takutnya Salah Ngomong Yang Lagi Viral Biasanya Yang Lagi Viral Itu Mampu Mendongkrak Performa Video Short Kita Jadi Gak Salah Juga Pake Musik Yang Disediakan Oleh Youtube Karena Itu Memang Direkomendasikan Untuk Youtube Nantinya Bahkan Di Youtube Itu Akan Ada Lisensi Kita Bisa Beli Lisensi Musik Teman-teman Baik Itu Untuk Di Video Panjang Atau Di Video Pendek Tapi Kayaknya Untuk Video Panjang Jadi Kita Bisa Beli Ke Pemilik Hak Ciptanya Ke Publisher Dengan Harga Yang Ditentukan Berbeda-beda Tergantung Publisher Dan Itu Sudah Di Informasikan Oleh Youtube Sendiri Teman-teman Dan Nantinya Kalaupun Kita Tidak Membeli Lisensi Misal Beli Lagu ABC Harganya 9 Dollar Untuk Satu Video Meskipun Tidak Membeli Seperti itu Kita Tetap Bisa Memonetisasinya Dengan Cara Bagai Hasil Nah Seperti Ini Gambarnya Kalau Ada Tanda Panah Ijo Kayak Gini Itu Artinya Bagai Hasil Tapi Mungkin Itu Akan Berlaku Ketika Video Shot Sudah Diaktifkan Monetisasinya Atau Pengajuan Monetisasi Jalur Video Shot Sudah Dimulai Artinya Tahun Depan 2023 Awal Awal Tahun Awal Tahun Awal Tahun 2023 Gitu Teman Teman Tetap Semangat Konsisten Itu Kuncinya Minimal Video Shot Bisa Dua Atau Paling Sedikit Dua Setiap Hari Jangan Lupa Pakai Sound Viral Karena Itu Musik Atau Sound Viral Akan Mendongkrak Performa Video Kita Jadi Intinya Saran Saya Kalau Kalian Fokus Shot Bikin Video Shot Youtube Atau Bahkan Sambil Bikin Video Panjang Terserah Itu Intinya Ini Bahas Shot Nah Saran Saya Teman Teman Sekali Sehari Minimal Dua Kali Ya Paling Banyak Sehari Empat Sampai Lima Karena Semakin Banyak Kita Nge Floor Video Apalagi Kita Menggunakan Trend Trend Yang Lagi Viral Di Youtube Short Misal Kayak Apalah Gitu Banyak Yang Lagi Viral Di Youtube Short Itu Sendiri Termasuk Sound Atau Musik Yang Viral Di Youtube Shot Karena Semakin Banyak Kita Upload Dan Menggunakan Musik Yang Lagi Viral Tersebut Atau Sound Yang Lagi Viral Tersebut Semakin Kita Mendapat Tempat Di Youtube Semakin Kita Direkomendasikan Saya Sudah Sedikit Sedikit Bikin Video Short Baik Itu Tergantung Nisnya Saya Banyak Channel Oke Terima Kasih Yang Sudah Mampir Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh